Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru, janji Gibran untuk Timas Indonesia, jika berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia E17. Ada pun salah satu fanway Piala Dunia E17 adalah Stadion Manahan Solo. Solo akan menjadi tempat berlangsungnya babak penyisihan grup, semifinal hingga final Piala Dunia E17 2023. Sebagai tempat berlangsungnya babak semifinal, telaku wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka menantang Punggawa Garuda Muda. Ada pun tantangannya adalah jika Timas Indonesia E17 bershasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia E17 2023. Dilansir dari Tribun Solo, Gibran Raka Buming Raka menjanjikan akan mengintruksikan warga Solo jika berhasil lolos ke babak semifinal. Kita gak sabar lihat teman-teman semua bisa tampil di semifinal dan final, biar saya bisa ngerahin seluruh warga kota Solo untuk menuhin stadion, untuk memberi semangat ke kalian semua. Kata Gibran, Senin 14 Agustus 2023. Hal ini diungkapkannya saat menjamu para skuad dan ofisial Timas E17 untuk sarapan di Logi Gandrung pada Senin 14 Agustus 2023. Selanjutnya mereka akan bertolak ke Jakarta untuk menjalani program pemusatan latihan berikutnya. Gibran Puhl merasa senang pemusatan latihan bisa digelar di Solo. Ia juga bersyukur bisa dipercaya oleh PSSI dan FIFA untuk menjadi tuan rumah. Terima kasih Inis, saya sangat senang sekali kota Solo dipilih menjadi tuan rumah TC. Dijadikan fanway juga untuk semifinal dan final dan closing. Kita senang sekali, ungkapnya. Ia pun mengingat gelaran Piala Dunia E24 sempat batal digelar. Meskipun begitu ia bersyukur saat Piala Dunia E17 kembali dipercaya. Kemarin kita sempat sedia karena E20 dicancel tuturnya. Ia juga berharap para skuad bisa menyeguhkan permainan yang maksimal menghadapi tim dari berbagai penjuru dunia. Saya pengen banget ke E17 nanti Indonesia tampil prima, terangnya. Di sisi lain, pemain persis Solo, Rian Miziar ikut memberikan motivasi untuk para skuad tim Nasli E17. Saya pikir tidak banyak anak-anak di negeri ini yang beruntung bisa memperkuat tim Nasli E17 dari ribuan bakat di seluruh Nusantara ini kalian yang terpilih, kata Rian Miziar. Rian pun mendoakan para skuad bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan meraih prestasi tertinggi. Satu harapan saya di staff dan kepelatihan udah dipimpin legenda tim Nasli Indonesia. Satu kebanggaan besar hadir di depan ini, di kompetisi nanti kita bisa maksimal dan mencapai hasil yang terbaik. Semoga Tuhan karuniakan kesehatan dan bisa meraih hasil terbaik di kompetisi nanti, tuturnya. Nah demikianlah informasi terbaru dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax